Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, teteh-teteh semuanya. Kalau yang baru bertemu dengan saya, salam kenal. Kalau sama Feby, saya sudah kenal ya. Dulu Feby, salah satu mahasiswa bimbingan saya di tim mobil listrik ya, Feby ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, masih berlanjut ya sampai sekarang. Nah, materi malam ini kita akan membahas satu tema. Sebetulnya ini kajiannya terinspirasi dari pertanyaan Feby ya. Terkait dengan riba. Nah, saya bilang, pertanyaannya kan banyak. Saya bilang, udah yuk kita kajian aja biar sekalian. Terus kalau ada teman-teman yang mau ikutan, sekalian aja gitu ya. Biar kita diskusinya lebih rame ya, lebih enak. Nah, kenapa materi tentang riba ini penting sekali kita bahas? Karena banyak yang menganggap riba ini sesuatu yang lumrah untuk kehidupan kita saat ini. Dan sebagaimana judul kajian malam ini, praktek riba kian meraja lela, ya memang faktanya riba ini makin meraja lela ya di kehidupan kita gitu ya. Nah, dan ternyata meraja lelanya riba ini sebetulnya sudah dikabarkan jauh-jauh hari oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya ini penting banget kita bahas malam ini. Sebenarnya bukan cuma membahas riba itu apa, kemudian kenapa bisa meraja lela, terus bahayanya apa. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita gitu ya. Karena riba ini merupakan sebuah perkara yang mendapat perhatian khusus, gitu ya. Perhatian khusus di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena dalam Islam riba ini termasuk salah satu dosa besar. Bahkan dosa besarnya ini bukan hanya sekedar dosa besar yang nanti akan dihisap oleh Allah di akhirat, tapi juga dosa besar yang di dunia pun Allah dan Rasulnya menyatakan perang. Jadi saking pentingnya membahas tentang riba ini, supaya kita juga memberikan perhatian yang serius juga terhadap permasalahan riba. Karena ya tadi Allah dan Rasulnya saja menyatakan perang. Nah, kalau Allah dan Rasulnya saja menyatakan perang, terus kita mau nyari perlindungan ke siapa, kan begitu ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Semuanya milik Allah. Kalau Allah saja sudah menyatakan perang sama kita, terus kita mau lari kemana? Kita mau minta tolong sama siapa, gitu ya. Makanya ini yang pada akhirnya saya bilang ke Feby, yaudah Feb, gitu ya. Barangkali ada teman-temannya yang mau ikutan bahas tentang riba, yaudah kita kajian aja lah, gitu ya. Biar saya juga menjelaskannya sekaligus, gitu ya. Dan ini juga semoga dengan kajian malam ini kita semakin aware ya terkait dengan riba ini. Jangan sampai tanpa disadari kita termasuk menjadi salah satu bagian orang yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kan ngeri sekali ya kalau kita termasuk, apa namanya itu, termasuk kategori yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasannya jauh-jauh hari, kalau sekarang kita merasakan riba itu di mana-mana, di banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, sebetulnya ini kalau bagi kaum muslimin, ini bukan sesuatu yang asing. Ini bukan sesuatu yang, apa namanya itu, yang aneh. Bukan sesuatu yang baru, gitu. Kenapa? Karena jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwasannya, gitu ya, yang pertama di hadis riwayat Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Sunan Abu Dawud ya, di Sunan Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, yang jalur hadisnya ini dari Abu Hurairah. Sungguh akan datang pada manusia suatu masa atau suatu ketika, tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu ribanya. Ini kabar yang pertama. Kemudian, kabar yang berikutnya, ini dari hadis riwayat Bukhori, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal ataukah yang haram. Nah, apa namanya itu, dua kabar ini, dua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini sudah lama sekali ya. Sekarang saja hijriyah itu sudah 1.443 hijriyah. Dan penanggalan hijriyah itu ditandai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Kita tidak tahu persisnya ini itu beberapa hijriyah turunnya ya. Entah di satu hijriyah atau bahkan sebelum hijriyah. Turunnya hadis ini. Saya juga belum ngecek ya, asbabun nuzul ayat yang tentang riba, juga asbabun murud tentang hadis-hadis ini ya. Nah, kalaupun kita anggap misalnya di satu hijriyah, berarti Rasulullah sudah mengabarkan 1.442 tahun yang lalu. Anggaplah begitu ya. Jadi, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang mengherankan, bukan sesuatu yang baru gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memprediksi itu gitu ya. Dan Rasulullah sudah menyampaikan bahwasannya suatu masa riba itu akan sangat merajalela gitu ya. Bahkan Rasulullah menyampaikan tidak ada satu orang pun yang tidak memakan harta riba. Bahkan orang yang berusaha keras untuk tidak berhubungan dengan riba, mereka pun tetap akan terkena debu-debu ribanya. Ini kan ngeri ya. Nah, benar enggak gitu ya kondisi kita sekarang itu sudah benar-benar diliputi dengan praktek ribawi. Kita bahas dulu. Riba itu apa? Karena kan kita enggak akan tahu kalau ternyata, oh, ternyata dalam keseharian kita, kita dekat sekali dengan riba. Kalau kita tanya sendiri tidak paham. Riba itu apa? Nah, maka kita awali dulu dari sini dengan pembahasan terkait dengan apa itu riba. Ini pembahasan yang lumayan butuh waktu panjang sebetulnya. Tapi saya coba meringkas saja poin-poin penting yang harus kita ketahui terkait dengan riba ini. Nah, pertama, riba itu secara bahasa. Ini ada beberapa arti. Yang pertama, riba itu artinya aziada. Atau bertambah. Tambahan. Yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua artinya adalah annam. Yaitu berkembang atau berbunga. Yaitu membungakan harta uang atau yang lainnya yang kita pinjamkan kepada orang lain. Kemudian artinya juga secara bahasa riba ini adalah berlebihan atau menggelembu. riba juga berarti tambahan harta atau kelebihan. Riba juga bertumbuh dan berkembang. Maka kata-kata riba itu bisa juga disematkan untuk menyebut anak-anak, tanaman. Karena secara bahasa itu artinya tumbuh dan berkembang. Tanaman itu kan tumbuh dan berkembang. Anak-anak juga tumbuh dan berkembang. Makanya dalam beberapa ayat riba itu disebut warobat. Bertumbuh dan berkembang. Kemudian ada juga yang artinya meninggi. Itu secara bahasanya. Sedangkan pengertian riba secara istilah atau secara hukum syaratnya. Riba itu apa? Maka kita akan bahas. Karena ada beberapa pengertian riba. Kita sekaligus bahas saja dengan pembagian ribanya. Nah sebelum kita membahas terkait dengan pengertian ribanya. Riba ini bisa terjadi di dalam praktek jual-beli. Kemudian riba juga bisa terjadi di dalam apa namanya tuh praktek pinjam-meminjam. riba juga bisa terjadi di dalam praktek tukar-menukar. Jadi ini beberapa poin di mana riba ini bisa terjadi di dalam hal-hal yang tadi. Minimalnya di dalam tiga yang tadi. Sebenarnya ada juga di dalam praktek yang lain. Nah riba ini ada beberapa jenis. Yang pertama gitu ya riba nasiah. Apa itu riba nasiah? Riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akar pada akar tukar-menukar dua barang yang barang ini termasuk komoditas ribawi. Jadi ada barang-barang ribawi namanya. Komoditas ribawi. Apa saja komoditas ribawi itu ada enam jenis. Nah apa saja enam jenis ini pertama emas dan perak. Ini yang pertama satu dua ya. Satu dua itu emas dan perak. Ini kategori logam emas perak. Kemudian yang empat komoditi lainnya ini adalah makanan ya. Kalau tadi logam yang sekarang makanan yaitu apa? Kurma gandum jewawut dan garam. Jadi ini empat empat barang yang termasuk komoditi ribawi. Nah jadi riba nasiah ini adalah riba yang terjadi karena pembayarannya tertunda ketika kita berakat tukar menukar atau jual beli. Jadi misalnya di sini siapa ya? Misalnya Shifa beli kurma. Ini kan sering ya kita sering beli kurma nih. Mungkin ada yang baru tahu ternyata kurma itu termasuk komoditi ribawi. Jadi hati-hati nih kalau kita jual beli kurma atau yang paling sehari-hari kita akan pakai yaitu garam. Mungkin kalau kurma banyak orang yang sudah ngeh gitu ya kurma itu barang ribawi. Tapi kalau garam itu jarang. Jarang yang ngeh kalau garam itu adalah komoditi ribawi. nah maka kalau misalnya kita beli garam harganya misalnya 3.000 kita ke warung ternyata uangnya kurang nih. Harganya 3.000 ternyata uangnya cuma ada 2.500 nanti ya yang 500-nya nyusul. nggak boleh itu. Jadi kalau kita membeli atau menukar barang-barang yang komoditas ribawi itu kalau misalnya tukar menukar nih kalau kita barteran barter dengan komoditas yang sejenis contohnya emas misalnya saya punya emas 10 gram saya mau tukar dengan emas yang 5 gram 1 misalnya lainnya 1 gram saya punya emas 10 gram Syifa punya emas juga 10 gram tapi tadi satunya 5 gram sisanya 1 gram 1 gram kemudian saya bilang Syifa bisa nggak tukar emas saya yang 10 gram 1 batang dengan 10 gram tapi dipecah kata Syifa oh bisa bu ayo kita transaksi tukar menukar nah ternyata misalnya 9 itu ada di dompetnya Syifa yang 9 gram nya yang 1 gram nya ketinggalan di rumah gitu tapi memang Syifa punya 10 gram bu gimana kalau misalnya 9 gram dulu saya kasihin nanti 1 gram nya nyusul nah itu nggak boleh gitu karena kita tertunda berarti gitu ya harus kalau yang tukar menukar atau pembelian komoditas ribawi ini ini harus cash jadi harus tertunai semuanya tidak boleh tertunda nah kemudian ada juga yang dinamakan dengan riba fadel nah apa itu riba fadel riba fadel ini gitu ya selain tadi kita cash gitu ya harus cung ceng 10 gram dari saya dengan 10 gram dari Syifa itu harus tunai kontan tidak boleh nyusul begitu pun tadi kita beli garam atau beli kurma jadi saya terima barangnya saya juga ngasih uangnya gitu ya kalau jual beli nah maka kalau misalnya tidak kontan tertunda pembayarannya maka itu riba nasia nah kalau riba fadel selain kita tadi tidak cungcreng gitu ya tidak kontan kemudian takarannya juga tidak sama nah biasanya ini untuk komoditas yang sejenis misal apa namanya tuh kita mau barter kurma yang saya kurma sukari misalnya yang dari Febi misalnya kurma jenis apalah kalau ajwa mahal yang setara dengan sukari yang seharga lah gitu ya nah apa namanya tuh saya tuker nih sama apa namanya tuh sama Febi Febi saya punya kurma sukari Febi punya jenis yang lain yuk kita tukeran ternyata timbangannya itu tidak sama yang saya sekilo yang Febi sekilo kurang satu on misal nah ini riba fadel kelebihan gitu ya karena saya sepuluh yang Febi kurang kan ada lebihnya gitu ya jadi ketika kan syaratnya itu tadi harus kontan dan juga timbangannya harus sama atau setara nah ketika dua syarat ini tidak terpenuhi maka ini masuk ke kategori riba fadel nah tapi ini khusus untuk komoditi yang enam ini nah kemudian dari khusus yang emas dan perak karena emas dan perak ini pada zaman dulu itu bukan hanya komoditas dagangan tapi emas dan perak juga dijadikan mata uang yaitu dalam bentuk dinar dan dirham maka ditarik juga hukum yang sama yaitu dinar dirham itu sebagai alat tukar maka ditarik ke alat tukar sekarang yaitu uang gitu ya uang selain emas dan perak maka kalau kita menukar uang gitu ini juga hati-hati ini aktivitas kita sehari-hari nih ngegentosan ngegentosan artos kita punya uang seratus ribu gitu ya ditukerin uang seratus ribunya misal mau lebaran kan suka ada tuh ya di pinggir-pinggir jalan gitu yang apa jasa penukaran uang kita nuker seratus ribu tapi dapetnya sembilan puluh lima ribu nah itu gak boleh gitu ya itu termasuk ribawi gitu jadi itu beberapa jenis riba nah selain apa namanya tuh eh share screennya ketutup sebentar kembalikan lagi nah selain riba-riba yang tadi gitu ya riba nasiah dan juga riba fadl nah ada juga jenis riba yang lain yaitu riba yad ini hampir mirip dengan riba nasiah dan riba fadl yang tadi ya tapi kalau riba yad ini adalah kelebihan uang karena adanya penundaan misalnya contohnya begini kalau tidak salah di akad KPR itu ada akad yang tidak ada kelebihan tapi kalau atau jangan KPR contohnya gini aja kalau kita telat bayar maka kita dapat denda berarti kan ada kelebihan misalnya kartu kredit kartu kredit kartu kredit itu misalnya kita pinjem berapa ya 100 ribu misalnya 100 ribu ini harus dibayar dalam tempo satu bulan kalau kita bayar dalam tempo satu bulan maka kita bayarnya 100 ribu tapi kalau ternyata dalam jangka waktu satu bulan ini enggak kebayar maka kita kena denda harus bayar lebih misalnya jadi 120 ribu 20 ribunya ini kan kelebihan kelebihan karena kita melebihi jatuh tempo yang sudah ditetapkan maka ini juga riba namanya ribayan kemudian ada jenis riba yang lainnya lagi yaitu riba cord cord ini adalah pinjam meminjam utang piutang maka riba cord ini adalah kelebihan yang diberikan pada saat pengembalian utang misal saya butuh uang 10 juta misal saya pinjam ke Siva punya uang 10 juta gak ada ibu boleh gak saya pinjam misalnya akadnya 10 juta dibayar 6 bulan kata Siva yaudah bu boleh tapi ibu ada tambahan ya bu setiap bulannya 500 perak murah 400 500 perak yang anggap jelas 10 ribu tambahannya 10 ribu per bulan berarti selama 6 bulan ada 60 ribu jadi saya harus mengembalikan 10 juta 60 ribu nah 60 ribu ini adalah kelebihan kelebihan yang tidak boleh kalau dalam Islam ini masuk riba namanya riba cord riba dalam aktivitas apa utang di utang pinjam meminjam nah itu beberapa jenis riba yang ada nah maka kalau kita bicara definisi ya sesuai dengan jenis riba yang tadi ya definisi riba nasiah itu apa riba fadel itu apa kemudian riba yad itu apa dan riba kored itu apa gitu ya itu definisinya sekaligus juga pembagian jenis-jenis riba nah dan riba ini ini bukan hanya dalam pinjam meminjam tapi juga dalam jual beli dan juga tukar menukar gitu jadi kalau kita sudah mengenal riba itu apa jenis-jenisnya apa nah maka sekarang kita lihat gitu ya betul enggak riba ini sudah sangat merajalela nah ini kita muhasabah nih kita evaluasi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat apa namanya itu kita bicara jual-beli tadi misalnya kurma sekarang gitu ya kan zaman online kita belanja online mau beli kurma lah mau beli gandum lah gitu ya garam lah terus kita investasi emas lah gitu kan atau perak nah kan sering tuh kita dapet penawaran misal temen kita di Jakarta kita di Bandung eh mau itu enggak investasi LM enggak gitu kan saya jualan LM kamu mau beli enggak yaudah yuk transfer aja nanti LMnya dikirim itu boleh atau enggak karena kan syaratnya karena emas ini adalah barang ribawi atau kurma misalnya ini juga barang ribawi boleh enggak kita barangnya uangnya transfer barangnya dikirim dengan proses yang begitu saja boleh enggak dalam satu majelis enggak kan harus pancung cereng ya gitu dan tidak boleh ada jeda antara pembelian uang dengan penyerahan barang kenapa karena barang-barang ribawi ini tidak boleh ada selisih harga pada saat akan transaksi contohnya misalnya dikirim dulu LMnya atau kurmaknya nah kitanya telah transfer kan berarti disitu ada jeda nah itu riba nah makanya biasanya kalau untuk yang pembelian online biasanya suka ada wakalah akad wakalah biar transaksinya terjadi dalam satu apa namanya itu dalam satu majelis kontan ngasih uang juga kontan ngasih barang biasanya ada akad wakalah nah ini ini kan teknis ya intinya harus tahu nih kita gitu ya kalau beli kurma beli garam gitu ya jangan sampai kita termasuk ke dalam aktivitas riba ini nah ini yang harus kita benar-benar apa perhatikan ya nah kemudian sekarang misalnya kita pengen punya laptop gitu ya pengen punya laptop sekarang tuh ada aplikasi pay letter misal gitu ya atau apalah yang letter-letter gitu ya apa SopiPay atau apa ya pokoknya yang pay letter aplikasi apapun itu nah boleh gitu kan jangan-jangan kita termasuk yang apa namanya tuh beli barang dengan proses riba tadi gitu nah kalau pay letter kayak gitu itu nggak mungkin kalau tokonya yang ngasih ini apa namanya tuh ngasih diskon eh bukan diskon apa ngasih keringanan bayarnya nanti pasti itu sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan itu gitu ya jadi lembaga keuangan yang nalangin dulu nah baru kita apa bayarnya ke lembaga keuangan sebetulnya makanya biasanya suka ada aplikasi-aplikasi gitu ya yang harus kita download dulu harus kita apa namanya tuh verifikasi dulu dan lain-lain nah atau misalnya kita mau beli kendaraan gitu lewat apa pembiayaan apalah apa 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 sih jenis-jenis pembiayaan bisa dari koperasi bisa dari bank atau dari manapun lah yang penting kenapa Adira ah iyalah itulah contohnya gitu ya jenis-jenis apa pembiayaan kemudian kita apa namanya tuh pengen punya handphone misalnya aduh pengen punya handphone baru nih hp-nya sudah tidak compatible gitu ya untuk untuk kuliah online lah kerja online atau apapun lah saya harus harus apa namanya itu harus ganti hp gitu kemudian yaitu pakai apa pembiayaan pembiayaan yang tadi nah atau ya tadi transaksi transaksi online nah ketika kita belajar tentang apa namanya tuh riba tadi dari dengan segala macamnya gitu ya disadari ataukah tidak memang kehidupan kita sekarang tidak jauh-jauh dari aktivitas ini dan sangat dimudahkan sangat-sangat sekali dimudahkan contohnya kayak saya lah PNS gitu ya itu tawaran-tawaran untuk nyekolahin dalam tanda kutip SK gitu ya itu tuh banyak gitu entah disekolahinnya di bank lah entah disekolahinnya di koperasi lah entah disekolahinnya dimana lah gitu ya intinya di lembaga keuangan atau misalnya kita nyekolahin BPKB misalnya ya BPKB motor lah nyekolahin BPKB mobil lah atau nyekolahin sertifikat tanah sertifikat rumah gitu kan untuk dapat pembiayaan-pembiayaan nah apa namanya tuh bahkan sekarang itu kayak penjualan mobil motor itu kan DP-nya tuh udah makin dipermudah ya gitu ya dengan DP bahkan saya lihat beberapa bulan yang lalu itu ada pembiayaan yang DP-nya 0% gitu asal jaminan KTP lah jaminan apalah gitu ya kemudian sekarang ada pinjol-pinjol gitu ya pinjaman online nah setelah kita belajar tadi tentang definisi riba memang diakui ataukah tidak gitu ya disadari ataukah tidak praktek riba ini memang sudah merajalela gitu ya dimana-mana jadi orang-orang yang tidak mau terlibat riba itu aneh sekarang tuh gitu ya aneh karena gak biasa bahkan ini contoh-contoh gampangnya gitu ya kadang saya kan ada beberapa jaringan karyawan ya yang gajinya tetap lah gitu entah itu apa karyawan negeri maupun swasta maksudnya PNS ataupun swasta gitu ya nah ketika gajinya ini utuh pas gajian ini aneh gitu kenapa karena umumnya itu setiap gajian tuh ada yang dipotong sekian persen lah ada yang dipotong sekian persen lah bahkan ada yang sampai 0 rupiah sisanya gajinya itu gitu ya ada yang miris ada yang hanya tinggal 500 perak gitu ya ada yang bahkan sampai 0 rupiah nah terus ketika misalnya waktunya lebaran gitu ya kan biasanya kooperasi-kooperasi itu suka ngasih voucher belanja ya voucher belanja lebaran gitu nah jadi ketika kita gak ikutan nuker voucher itu kok Bu Endang gak ikutan nuker gitu Bu Endang dapet voucher gak atau misalnya di akhir tahun gak dapet SHU sisa hasil usaha ya gitu Bu Endang dapet SHU berapa gitu saya tuh suka nyengir aja gak dapet loh kenapa saya gak ikutan ih kenapa gak ikutan sayang loh Bu Endang satu kooperasi itu apalagi kalau di Polban itu bisa bisa dapet dua kooperasi ya karena kan dulunya sama ITB ya nah ih kenapa gak ikutan padahal apa namanya tuh lumayan gitu ya satu kooperasi itu bisa pagu pinjamannya itu bisa sampai 100 juta ya tergantung ini ya tergantung pangkat jabatan semakin gajinya besar pagu pinjamannya semakin besar juga gitu nah kenapa kan sayang terus kan suka ada SHU suka ada voucher lebaran suka ada apa namanya tuh apa door price umroh dan lain-lain siapa tahu rezekinya kita bisa umroh katanya kita saya tuh suka nyengir aja gitu jadi kadang-kadang yang tidak mau terlibat riba itu jadi aneh sekarang teman saya itu ada yang pengusaha ya pengusaha properti pengusaha properti juga pengusaha suaminya itu briket gitu ya briket ini batu bara nah ketika mau buka rekening baru itu kan namanya pengusaha ya kliennya banyak ada yang butuh di bank BCA lah bank mana lah bank mana gitu ya jadi rekeningnya banyak nah ketika mau buka rekening di bank itu beliau itu karena memang pengusaha ya bergening posisinya bagus gitu ya kalau pengusaha itu kan dideketin ya sama bank ditawarin biar buka pembiayaan di situ eh maksudnya buka rekening di situ nah teman saya bilang kayak gini saya gak mau dapat kelebihan apapun gitu gak mau dapat hadiah merchandise segala macem dari bank pokoknya intinya cuma titip duit gitu gak usah dikasih kelebihannya gak usah di ininya gak usah di itunya nah itu mengherankan bagi pegawai bank kenapa karena rata-rata justru nyimpen uang itu kan pengen dapat lebihnya kan gitu pengen dapat bunganya bagi hasilnya gitu kan nah kok ini gak mau gitu justru jadi aneh gitu jadi aneh kok kok ada gitu ya orang di zaman sekarang yang begitu gitu maka saking meraja lelaknya orang-orang yang justru tidak mau terlibat riba itu jadi kelihatan aneh gitu jadi manusia langka nah saking meraja lelak nah banyak yang menganggap saking meraja lelaknya riba banyak yang menganggap praktek riba ini jadi lumrah akhirnya yaudah gitu kan kan banyak orang juga terlibat atau misalnya zaman kayak gini kalau gak KPR kalau gak ngajuin KPR gak akan punya rumah-rumah zaman kayak gini kalau gak punya kalau gak pinjem ke bank gak akan punya mobil jadi banyak orang yang menganggap biasa gitu ya dengan lumrahnya dengan banyaknya gitu ya dengan dipermudahnya praktek riba ini nah apakah kelumrahan ini menjadi sesuatu yang akhirnya diperbolehkan ataukah bagaimana karena pada faktanya memang ada sebagian pemuka agama yang akhirnya membolehkan gitu nah nanti sikap kita harus seperti apa gitu ya sebelum sampai kesana kita bicara dulu apa bahayanya riba baik bagi individu maupun bagi skup negara nah kenapa saya bahas bahayanya dulu nggak bahas dari sisi apa namanya tuh apa ya hukumnya dulu lah atau apa gitu ya dalam islamnya nah kenapa kita bahas bahayanya dulu karena kadang orang-orang sekarang itu lebih nge lebih apa namanya tuh lebih lebih cepat untuk memutus itu karena tahu bahayanya walaupun nanti kita bicara pahala dan dosa itu urusan belakang lah tapi memang ini fakta fakta yang terjadi di tengah-tengah kita kadang kita lebih cepat ninggalin sesuatu yang Allah haramkan atau melakukan sesuatu yang Allah perintahkan itu karena lihat bahayanya atau keuntungannya oh ini bahaya makanya dengan serta-merta ditinggalin oh ini ada untungnya dengan serta-merta kita laksanakan nah ini mental-mental kita yang harus kita benahi gitu ya tapi ini tidak bisa dipungkiri gitu ya banyak orang yang meninggalkan itu karena memang pernah merasakan misalnya terjerat riba itu seperti apa gitu ya banyak yang akhirnya memutus misalnya memotong apa kartu kreditnya gitu ya supaya gak bisa dipakai lagi atau misalnya menutup pinjaman-pinjaman di banknya karena pernah ngerasain misalnya dikejar-kejar sama dep kolektor gitu ya ada yang begitu nah nanti kita setelah bahas bahayanya baru kita apa sih sikap kita yang seharusnya walaupun hijrah hijrah yang kayak gimana gitu ya yang harus kita lakukan gitu nah kalau kita bicara apa namanya tuh bahayanya riba kalau kita bicara scoop individu atau scoop keluarga riba 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 ini memang sangat membahayakan pertama gitu ya kalau dari sisi individu riba ini ini akan menjadikan kita orang yang rakus terhadap harta itu karakter yang pertama karakter orang-orang yang biasa terlibat dengan riba dan Allah itu nguji ketika ada orang yang apa namanya tuh yang coba main-main sama riba itu biasanya dikasih ujiannya kemudahan dulu contoh misal kita sekarang kerja gaji kita 3 juta misal sebulan gaji pokok nah orang biasanya kalau gaji naik gaya hidup juga pasti akan naik kalau dulu pas kita duit pas-pasan 500 ribu misal penghasilan apa mau ke suatu tempat yang jaraknya 2 kilo itu masih ditempuh pakai jalan kaki 2 kilo 5 kilo masih bisa jalan kaki kan lumayan ongkosnya bisa dihemat tapi begitu gaji naik jadi sejuta atau misalnya jadi 500 ribu ting sejuta setengah misalnya awalnya masih bisa jalan kaki begitu gaji naik jadi 3 juta masa sih jalan kaki ya udahlah naik ojek naik kan gaya hidup begitu gaji 5 juta dipikir-pikir ya kalau naik ojek sekali berangkat ke kantor yang jaraknya 5 kilo misalnya kita harus bayar berapa ya misalnya bolak-balik kan gojek murah ya sekarang misalnya taruhlah 20 ribu gitu ya 20 ribu kita sehari ngeluarin buat ongkos kalau 30 hari kan lumayan 600 ribu daripada buat ngojek gitu ya 600 ribu sebulan ya mending buat nyicil motor mulai naik gaya hidup yaudahlah kita nyicil motor aja gitu biasanya sama Allah dikasih kemudahan bulan pertama mudah sekali gitu ya penghasilan kayak banyak gitu akhirnya eh dihitung-hitung ternyata gaji 3 juta tuh ya buat makan sama buat nyicil motor masih ada loh gitu ya sisa yaudahlah aku cicil hp gitu kan nambahlah nyicil hp atau nambahlah nyicil naonlah laptop atau apa gitu begitu satu lunas nih oh ternyata gitu ternyata oh iya bener hitung-hitungan gaji sekian buat bayar sekian buat makan sekian oh cukup nah lunas tuh satu misalnya hp-nya udah lunas motor masih belum setelah hp oh gantilah laptop sekarang nyicil laptop laptop sama apa motor sudah lunas misalnya apalagi ya yaudahlah nyicil mobil gantilah nyicil mobil hitung-hitungan lagi ngitung-hitung cukup lah buat mobil begitu mobil hitung-hitung lagi kan gaji semakin kesana semakin naik kan ini cukup nih buat nyicil KPR yang tipe berapalah gitu ya tipe 36 lah tipe 72 atau berapapun lah gitu akhirnya kita mulai tergoda lagi itulah godaan riba kita jadi nyandu tanpa sadar kita tuh sebenarnya sedang menantang Allah disitu kalau bahasa mudahnya kalau bahasa kitanya canga rasa kentah gitu ya masih kalau kata ini masih di apa namanya tuh di di apa ya di nang-nang-neng-neng lah gitu ya masih di kalau kata orang sudah di sungkun tau atau di sungkun ya masih di diangkat gitu ya sama Allah dikasih kemudahan begitu sudah waktunya Allah jatuhkan keluarga berantakan kita hidup nggak tenang pikiran nggak fokus gitu mulai tuh gitu ya sama Allah tuh kamu udah dikasih kemudahan cannya dari kene wai gitu ya malah nambah lagi nambah lagi akhirnya sama Allah disentil beneran dengan keluarga sering sering berantem hawanya panas terus kelihatannya kita punya banyak barang hp canggih motor keren mobil punya gitu ya kelihatannya kayak kita orang kaya gitu ya padahal cicilan nenangnya loba gitu ya cicilannya juga banyak akhirnya apa hidup kita nggak tenang gitu hidup kita nggak tenang kita jadi jauh sama Allah beribadah males berbuat baik jadi males kita pengennya terus nambah harta nambah harta jadi rakus dan yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan didengar doanya oleh Allah kenapa karena kemaksiatan kemaksiatan kita itu akan menghijab gitu ya akan menghalangi sampainya doa-doa kita kepada Allah kalaupun Allah ngasih itu bukan karena Allah ingin memberikan keberkahan tapi Allah nyungkun lagi gitu ya ngangkat lagi supaya kita semakin jauh dari Allah gitu dan lebih parahnya ya nanti di akhirat kita akan bertemu dengan pengadilannya Allah itu baru perangnya Allah di dunia itu kita baru bicara skup individu ya skup keluarga banyak sekali keluarga-keluarga yang terlibat riba itu keluarganya berantakan ujiannya entah anaknya spesial misalnya bandelnya luar biasa misalnya entah dianya selingkuh lah entah istrinya apa namanya tuh boros lah atau usahanya gagal terus gitu ya bangkrut usaha ini bangkrut usaha itu bangkrut gitu kan secara hitung-hitungan oke kita kayaknya mampu tuh tapi keberkahan itu gak ada jadi kayak harta melimpah padahal kita gak punya apa-apa nah ini yang jarang disadari oleh kita yang terlibat oleh riba pernah saya punya apa satu kolega waktu itu beliau itu jarang hadir gitu ya jarang hadir menunaikan pekerjaan akhirnya ditegurkan sama atas kenapa kok sering kesiangan ceritalah beliau iya pak soalnya gini-gini anak saya bermasalah gitu ya sampai dikeluarin dari sekolahannya sekarang tuh sekarang pindah ke sekolah yang baru nah di sekolah yang baru karena anaknya spesial dalam tanda kutip gitu ya dikeluarin lagi akhirnya kan tindah lagi nyari lagi sekolah yang lain terus kalau berangkat dari rumah anaknya tuh berangkat gitu menuju sekolahnya di tengah jalan hilang akhirnya dianterin tuh harus antar jemput kan sama orang tuanya sampai ditungguin di depan gerbang sekolahnya oh dia udah masuk ternyata begitu bapaknya pergi anaknya ikutan pergi anaknya ikutan pergi akhirnya ditungguin tuh sama bapaknya tuh sampai anaknya benar-benar masuk ke kelas sampai benar-benar masuk ke kelas ternyata di jam istirahat kan bapaknya karena anaknya udah oh udah masuk kelas pergi kan akhirnya kerja kan bapaknya eh taunya di jam istirahat karena tau kan bapaknya udah kerja kan dia kabur lagi tuh si anaknya akhirnya dipanggil lagi tuh sama wali kelasnya jadi si bapaknya gak ngasih uang tuh ke anaknya jadi setiap jam istirahat bapaknya ke sekolah anaknya ngasihin bekel makan ngasihin bekel makan sama apa namanya tuh ya kebutuhannya dia gitu ya misal harus ada apa beli buku atau apa gitu ya jadi bapaknya setiap setiap pagi nganterin nungguin anaknya masuk kelas dulu jam istirahat balik lagi ke sekolah hanya nganterin makanan capek pisan kan nanti pas pulang dijemput lagi karena nanti anaknya hilang lagi nanti terus anaknya minta dibeliin motor kalau gak dibeliin marahnya minta ampun ngelawannya minta ampun nah akhirnya atasannya tuh bilang kayak gini pak coba deh ngobrol sama bu Endang gitu mungkin bu Endang punya saran gitu kan bu Endang suka aktif di bimbingan konseling siapa tau bisa ngobrol nah akhirnya ngobrol lah sama saya waktu itu saya cerita dapet apa dapet rujukan gitu ya dapet rujukan iya kemarin saya ngobrol dengan atasan katanya yaudah bapaknya ceritakan anaknya gini 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 kenapa ya bu ya terus sebenarnya sebelum-sebelumnya saya pernah ngobrol juga tuh sama bapaknya terkait dengan riba dan lain segala macem tapi beliau waktu itu tuh masih belum tau hukum riba itu apa tapi belum bisa memutus riba itu dengan alasan beliau kan suka punya proyekan ya dan kadang-kadang proyekannya ke instansi pemerintah nah kalau ke instansi pemerintah kan kalau meroyek nggak bisa dibayar di awal semuanya uangnya pasti ada biasanya paling besar tuh 70%nya dulu nah baru 30%nya kalau pekerjaan sudah selesai nah jadi kan harusnya ada modal duluan tuh jadi kata beliau kalau saya nggak pinjem ke bank modalnya dari mana katanya gitu saya bilang ada kok pak kalau kita benar-benar yakin mau memutus riba Allah tuh pasti akan membukakan jalannya iya tapi dari mana bu Endang karena kita belum kebayang kan nah akhirnya beliau masih tuh masih dengan praktek ribanya nah pas kejadian anaknya seperti itu saya bilang pak mohon maaf ya pak ya kalau saya harus menyampaikan ini saya bilang bapak tuh orangnya baik banget bapak tuh orangnya dermawan sedekahnya banyak tapi punten banget kalau anak-anak sebelum usia balik saya bilang itu pasti langsung jawab ada di orang tuanya jadi ketika ada anak bermasalah sebelum dia balik yang harus muhasabah itu kita orang tuanya saya bilang ada nggak harta haram yang masuk ke tubuh mereka karena setiap harta yang masuk ke tubuh anak-anak itu akan menentukan keberkahan si anak itu apakah rezekinya ini jadi berkah anaknya jadi soleh ataukah tidak halal rezekinya sehingga anaknya jadi bermasalah nah itu kembali ke kita orang tuanya terus beliau bilang kayak gini apa ya bu ya perasaan saya tuh udah sangat hati-hati gitu untuk masalah nafkah nah barulah saya bilang lagi terkait dengan riba itu kita pernah ngobrol ya Pak ya terkait dengan riba saya bilang barangkali ternyata yang menyebabkan putra Bapak seperti itu tuh karena kita masih terlibat dengan riba saya bilang kan Bapak Bapak sendiri udah tau kan hukum riba itu seperti apa dan bahayanya riba yang paling mengerikan adalah Allah dan Rasulnya itu memerangi kita ya gimana kita dapat keberkahan hidup kalau Allah sendiri sudah memerangi kita sudah menyatakan memerangi kita saya bilang begitu terus Bapaknya merenung mungkin ya bisa jadi gitu beliau bilang kayak gitu ya bisa jadi nah beberapa bulan berlalu dari semenjak kita ngobrol itu suatu pagi beliau wajahnya tidak sekusut biasanya lebih ceria pas akhirnya berlalu cerita Bu Endang Alhamdulillah anak saya sudah lebih terkendali oh Alhamdulillah Pak gimana caranya saya bilang kan saya penasaran juga siapa tau pengalaman Bapak bisa saya bagi kalau nanti saya bertemu dengan yang curhat yang punya pengalaman yang sama kan saya jadi bisa berbagi saya bilang gitu gimana Pak caranya terus beliau cerita Bu Endang setelah kita ngobrol yang waktu itu terkait dengan riba kata beliau itu saya jadi kepikiran terus akhirnya saya tutup dua bank itu sudah saya tutup sudah saya lunasi katanya apa namanya tuh saya apa jual aset-aset saya kemudian saya lunasi tinggal terus dua kooperasi juga sudah saya tutup tinggal satu bank lagi katanya saya nunggu cair baru mau saya tutup ya seperti yang Bu Endang sampaikan mungkin karena saya masih terlibat-riba katanya gitu jadi anak saya bermasalah ada harta haram oh alhamdulillah Pak kalau kayak gitu saya bilang saya ikut seneng tapi saya juga ikut mendoakan mudah-mudahan Bapak bisa menutup semua riba yang ada gitu kan dan Allah membukakan rezeki dari jalan yang lain untuk modal usahanya saya bilang gitu kan nah alhamdulillah tuh ada perubahan anak tapi beberapa waktu berlalu kadang-kadang kita istiqomah itu berat akhirnya beberapa waktu kemudian saya mendengar lagi beliau lagi mengajukan pinjaman yang baru aduh kata saya ya sudah lah itu urusan beliau dengan Allah saya bilang yang penting kita sudah mengingatkan kadang-kadang kita suka begitu gitu ya udah Allah tegur terus kita tobat tapi tobatnya tobat sambal gitu ya kalau pedasnya udah hilang ya kita makan sambal lagi begitu pedas kita gitu ya janji nggak akan makan pedas lagi tapi begitu sudah sembuh lihat wah kayaknya sebelapnya enak kalau dipedesin eh makan pedas lagi nah kita tuh seringnya begitu jadi manusia ya istiqomah itu memang berat jadi itu bahayanya riba yang paling berat adalah ya nanti urusan kita di akhirat di dunia saja kita akan diguncang oleh Allah gitu ya walaupun awalnya kita disungkun gitu ya kita seakan-akan dipermudah gitu ya urusan kita dipermudah padahal Allah sedang mempersiapkan karena ini sudah janji Allah di dalam Al-Quran Allah itu akan memerangi para pelaku riba kan ngeri gitu ya Allah saja sudah memerangi nah kemudian sekarang bagaimana apa namanya tuh akibat yang lain terhadap rumah tangga seseorang ya tadi bisa bermasalah anaknya atau bermasalah kehidupan rumah tangganya akhirnya bercerai dan lain sebagainya atau sama saudara akhirnya jadi nggak deket gitu ya jadi paraseak gitu kalau kata orang Sundawa bertengkar aja gitu nah itu bisa jadi gitu ya efek dari riba nah kemudian bagaimana bahayanya riba terhadap sebuah negara oh ini sangat-sangat berbahaya dan ini yang sebetulnya sedang kita hadapi kalian sudah baca berita belum gitu ya yang Indonesia itu sudah mulai masuk resesi ekonomi barang-barang jadi naik gitu ya kemudian subsidi dicabut kalian kalian kalau yang sering bawa motor yang dulu mah sekian liter bisa tahan berapa hari sekarang mah baru juga ngisi eh harus sudah ngisi lagi gitu kemudian bawa uang 100 ribu ke pasar kalau dulu mah dapet berapa karung gitu ya duit 100 ribu sekarang mah sekeresek juga enggak gitu ya nah itu salah satu bahayanya riba terhadap sebuah negara karena kalau sebuah negara ini sudah biasa berhutang dan menjadikan hutang itu sebagai pemasukan utama maka kalau dia udah enggak bisa bayar hutang dia pasti akan ditekankan sama negara yang menghutangi kalau kita enggak bisa bayar ya pastikan ibaratnya kayak gini misal Febi pinjem uang ke Siva terus Siva itu ngasih bunga sekian persen namanya bunganya terus naik sampai akhirnya Febi enggak bisa bayar pasti kan Siva itu bilang kayak gini so Febi punya apa kalau Febi punya HP siniin HP di jable gitu ya kalau Febi punya motor siniin motornya kalaupun misalnya apa namanya tuh enggak diambil barang-barangnya biasanya ada transaksi-transaksi yang lain gitu ya yang ngerinya itu pernah saya lihat ada yang suami itu tega ngejual istrinya gitu ya karena dia udah enggak bisa bayar utang ada seorang bapak yang ngerelain anak gadisnya gitu ya sama si yang ngutangin gitu kan ngeri orang-orang yang terlibat-terlibat itu sadis-sadis gitu ya yang suka minjemin kayak rentenir kayak gitu itu apa kadang-kadang suka gak punya hati gitu nah maka hidupnya akan dikendalikan begitu pun dengan sebuah negara ketika negara udah gak bisa bayar utang ya pasti asetnya kan Indonesia ini kaya tapi satu gunung dikuasai siapa satu pertambangan dikuasai siapa gitu ya perhutanannya dikuasai siapa akhirnya habislah aset-asetnya baik itu aset dia maupun aset bergerak misalnya punya stasiun kereta berapa punya pembangkit berapa akhirnya dikuasai oleh swasta yang ngutangi kita mau apa akibat yang paling buruk bagi sebuah negara adalah bangkrut sampai sebuah negara itu dinyatakan bangkrut tau artinya kalau sebuah negara itu bangkrut dia sudah tidak punya kedaulatan lagi semua kebijakan negara ya dikendalikan sama yang ngasih utang subsidi cabut ya cabut ya gimana lagi udah bangkrut jangan dikasih fasilitas rakyatnya yang gak dikasih ya gimana lagi udah gak punya kekuasaan udah gak punya kedaulatan ini bahayanya makanya kenapa riba ini ini sampai diperangi oleh Allah nah kita masuk ke slide berikutnya ya sekalian bahas nah dari mana kok tadi Bu Endang bilang Allah memerangi Allah memerangi disini ya di Quran Surat Al-Baqarah pertama di ayat 275 Allah menyampaikan orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa nah terkait dengan ayat ini para ulama berbeda pendapat gitu ya ada yang menyampaikan bahwasannya ayat ini ini terkait dengan nanti di akhirat apa namanya tuh orang-orang ini gak akan bisa berdiri tegak pada saat di akhirat ini jadi pada saat mereka dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat mereka gak bisa berdiri tegak melainkan berdirinya seperti orang yang kerasukan dan dikuasai syetan nah kemudian gitu ya ada para ulama yang menafsirkan gitu ya yang seperti kerasukan tadi itu apa namanya itu mereka menafsirkan bahwasannya orang-orang yang memakan riba ini seperti orang gila yang mereka ini sangat rakus tamak dan dia tidak peduli terhadap apapun selain hartanya dia nah maka para ulama menyebutkan kalau ada perbedaan pendapat seperti ini ini bisa diartikan dua-duanya jadi tafsir dua makna ini bisa masuk baik itu nanti ketika di akhirat kita berdirinya seperti orang-orang yang kerasukan setan dikuasai setan atau sifat kita menggambarkan karakter kita di dunia kalau kita ini pemakan riba kita akan menjadi orang-orang yang sangat rakus tamak gitu ya gak ada gak ada puas-puasnya nah kemudian kita lanjutkan ayatnya keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat bahwa sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba nah ini yang menganggap lumrah riba ini ya padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan maksudnya harta pokoknya selain ribanya dan urusannya terserah kepada Allah orang-orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalam siapa yang kekal di neraka yaitu orang-orang kafir dan munafik tapi kalau kita rajin sholat kita rajin beramal kita rajin zakat saum kita rajin juga beramal sholat yang lainnya kalau kita memakan riba apalagi setelah kita tahu hukum riba itu seperti apa maka kita disamakan statusnya seperti orang kafir dan munafik yaitu masuk neraka kekal di dalamnya padahal orang-orang muslim selain orang munafik itu kan kalaupun mereka masuk neraka itu gak selamanya kan cuma dicemblungin kok cuma ya cemblungin ke neraka itu gak ada cumanya semuanya berat dicemblungin kalau sudah dosa-dosanya ini terhapus ya dia akan diangkat ke surga tapi bagi para pemakan riba orang-orang yang terlibat riba itu kekal di dalam neraka sedih kan gitu ya ancamannya berat nah lalu mana yang Allah dan Rasulnya memerangi maka di ayat 279 jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya ini dalilnya kalau Allah dan Rasulnya akan memerangi para pelaku riba bahkan para khalifah pengganti setelah Rasulullah wafat dari mulai khalifah rasyidin Abu Bakar Umar Umar Usman Ali radyallahu anhum mereka juga memerangi riba kemudian holifah-holifah setelah hulafah Rasulullah juga sama begitu mereka juga memerangi riba karena ngeri ancamannya gitu ya kalau bukan kita yang memerangi riba maka Allah yang akan memerangi kita riba kalau sudah begitu apakah kita masih mau terlibat dengan riba Allah dan Rasulnya saja memerangi kita bu saya kan tidak memakan harta riba misalnya kalau peminjam peminjam tidak memakan harta ribanya maksudnya kelebihannya secara langsung atau misalnya bu saya kan tidak terlibat langsung dengan ribanya suka ada yang nanya gimana hukumnya orang yang kerja di bank tergantung posisinya seperti apa tapi di dalam hadis Rasulullah ada tiga golongan yang akan terkena dosa riba siapa dua orang yang bertransaksi itu golongan yang pertama yang kedua adalah orang yang mencatat transaksi ribanya yang ketiga siapa saksinya jadi tiga golongan inilah yang akan terkena dosa riba yang pertama para pelakunya baik yang meminjam maupun yang dipinjamkannya atau yang bertransaksinya yang kedua adalah yang mencatatnya dan yang ketiga adalah para saksinya saksi yang mengetahui transaksi itu maka berhati-hatilah jangan sampai kita termasuk golongan yang diperangi oleh Allah gara-gara riba jadi jangan menganggap remeh apa yang berkaitan dengan riba kemudian terkadang dalam hati kita orang-orang yang berusaha untuk taat tidak terkena riba kadangkan Allah uji dengan misalnya orang sudah punya rumah kita belum punya rumah orang sudah punya mobil kita belum punya mobil maka Allah memberikan penghiburan lewat sabdanya Rasulullah salallahu alaihi wassalam jangan membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dari cara yang haram jika dia infakkan atau dia sedekahkan maka sedekahnya tidak diterima artinya dia tidak mendapatkan apa-apa walaupun hartanya dia keluarkan yang kedua jika ia pertahankan si hartanya itu maksudnya tidak disedekahkan tidak diinfakkan tapi dia kelola sendiri dia keep sendiri si hartanya maka hartanya itu tidak diberkahi dan ketiga jika ia mati kemudian ia tinggalkan harta itu untuk ahli warisnya maka itu tidak akan menjadi amal jariah buat dia harta itu akan tetap menjadi wasilah dia bekal dia untuk dia kenerangkan kan kalau seorang itu meninggal kemudian dia meninggalkan harta kalau hartanya dari jalan yang halal kemudian bermanfaat untuk ahli warisnya maka si harta itu pahalanya ngalir terus buat mereka buat si mayit gitu ya si mayit yang sudah tidak ada ini dia tetap dapat pahala jariah dari harta yang sudah dia kumpulkan dengan cara yang halal kemudian diwariskan ke ahli warisnya kemudian sama ahli warisnya dikelola misalnya bertambah banyak hartanya bertambah berkah hartanya pahalanya itu kebahagiaan tapi kalau harta itu diterima dari cara yang haram walaupun itu diwariskan maka harta itu tidak akan pernah menjadi amal jariah tetap menjadi bekal dia kena rata bahkan di hadis yang lain saya pernah baca kalau harta haram ini ditinggalkan maka itu akan menjadi rebutan menjadi ladang perselisihan ahli warisnya itu di redaksi habis yang lain tapi saya belum muroja lagi belum cari lagi hadis itu jadi itu yang akan kita dapatkan yang akan kita temui kalau kita tetap bertahan dengan urusan riba ini jangan khawatir jangan merasa berkecil hati ketika kita dengan ketaatan kita berusaha untuk tidak terlibat dengan riba akhirnya kita belum punya harta jangan berkecil hati karena kebahagiaan sesungguhnya kan di akhirat walaupun janji Allah bagi orang-orang yang taat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan kemudahan kalian bisa cek di Quran Surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5 disitu Allah menyebutkan kita akan diberikan pengampunan kita akan diberikan kemudahan kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kita juga akan diberikan hadiah-hadiah yang lain dari Allah di dunia bukan hanya nanti di akhirat Allah akan memberikan kemudahan dan memang ujian riba ini ini tidak mudah jadi kembali ke masalah hijrah ketika kita memutuskan untuk berhijrah dari segala bentuk riba Allah itu akan menguji kita serius enggak nih hijrahnya jangan sampai kita hijrah itu hanya karena ada bahayanya karena kita dikejar-kejar dev kolektor misalnya bukan karena itu tapi karena ini bentuk ketaatan kita kepada Allah hijrah dengan hijrah sebenar-benarnya benar-benar berpasrah kepada Allah kita kembalikan semuanya kita bertawabat sebenar-benarnya taubat kepada Allah dan Allah ketika kita sudah berhijrah meninggalkan riba bukan berarti hidup kita akan langsung mulus akan langsung enak enggak tapi Allah akan menguji kesungguhan kita bahkan sampai berdarah-darahlah istilahnya gitu ya ujian-ujian Allah untuk apa ujian ini pertama untuk melihat konsistensi kita benar enggak kita mau hijrah dari riba yang kedua adalah ujian ini jadi cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita karena bagi seorang muslim tidak ada yang sia-sia tertusuk duri sekalipun itu bisa menggugurkan dosa apalagi kalau kita menanggung perihnya ujian ketaatan kita kepada Allah maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita termasuk dosa riba yang berat itu maka Allah akan gugurkan dengan kita bertahan di dalam ujian itu Allah rontokkan rontokkan dosa-dosa kita sebelumnya dosa-dosa riba terutama kemudian yang ketiga ujian hijrah ini adalah ladang kita untuk mengumpulkan bekal ladang kita untuk mengumpulkan pahala oke dosa kita masih banyak belum bisa dihapus tapi Allah ngasih peluang pahala jadi dengan pahala yang kita dapatkan dengan keikhlasan kita dengan kesabaran kita menapaki jalan hijrah dengan kesabaran kita untuk tetap taat kepada Allah dalam segala kondisi maka pahala-pahala yang kita kumpulkan itu bisa menjadi penyeimbang dosa kita walaupun dosa kita masih ada setidaknya tidak sebanyak kalau kita tidak dikasih ujian itu jadi kalaupun kita masih harus mampir ke neraka mampir tidak lama-lama karena sudah mulai Allah bersihkan di dunia dosa-dosanya dan sudah Allah kasih tambahan pahalanya itu saja mungkin untuk kajian kita tentang riba malam ini karena sudah 2114 barangkali nanti ada tanya-jawab silahkan saya kembalikan lagi ke Febi Masya Allah Barakaulah ya Ibu untuk materinya sedikit mereview ya Ibu mengenai riba itu tadi itu ada berapa riba riba nasiah riba padel riba iat sama riba kod terus untuk barang-barang yang termasuk komoditas ribawi yang benar-benar harus diperhatikan dalam transaksinya itu ada emas dan perak di golongan logam mulia kemudian ada kurma jemawut garam dan gandum ya Ibu nah terus fenomena riba dimana-mana itu ternyata benar-benar terasa ya Ibu pertama sekarang sudah mulai maraknya beli barang online yang tidak jelas kata Ibu akadnya nah terus adanya pay letter yang apa ya proses pembayaran yang bersyarat atau istilahnya itu kayak minjam gitu ya Ibu kemudian ada pinjol kemudian ada bagi hasil dengan tidak seimbang terus kemudian dampak ribanya juga dampak riba itu tidak main-main ya Ibu dari mulai terhadap diri sendiri terus keluarga atau rumah tangga dan bahkan ke negara pun merasakan bahayanya riba itu sendiri salah satu yang menjadi ciri orang yang berperilaku riba itu mungkin adalah rakus ya Ibu jadi yang sudah Ibu menjelaskan karena orang yang riba itu akan terus merasa dirinya itu haus akan apa ya pencapaian atau sesuatu yang dia dapatkan gitu jadi dia tidak mudah merasa puas tapi ketika dia mendapatkan satu nikmat dia akan terus menambah nikmat itu menambah nikmat itu hingga dia lupa kalau ternyata semua itu adalah apa ya ujian dari Allah gitu apakah dia akan kembali ke Allah apakah dia akan mengingat Allah kembali atau malah melanjutkan proses ribanya itu sendiri kayak mulai memperkaya memperbanyak aset dengan cara yang tidak tidak dihalalkan oleh agama ya Ibu kemudian tadi juga dijelaskan ada tiga golongan yang terkena dosa riba yaitu pelaku transaksi peminjam dan yang meminjam kemudian pencatat ribanya kemudian saksinya pun ya Ibu ya saksinya pun kena dosa ribanya itu bahkan yang dia tidak tahu tapi menjadi saksi dia jadi ikutan kecipratan dosanya ribanya itu sendiri mungkin itu aja review materinya barangkali dari TTTT disini yang ingin bertanya dipersilakan teh bisa langsung open mic atau mengacungkan tangan itu sudah ada si Pak Neng Pebi yang sudah angkat tangan iya teh si Pak silakan teh si Pak dipersilakan Rizakilah khairan Ibu untuk materinya ini Masya Allah banget sih jadi apa ya mengunggap lebih dalam lagi mengenai riba dan memang khususnya untuk karyawan ya Ibu ya karyawan itu memang nggak bisa banget apa ya menjauh gitu dari kata riba itu karena memang lingkupnya balik lagi jadi kita tuh udah ngerasa punya pendapatan jadi lifestyle-nya itu pasti juga ketika sudah bekerja itu akan berubah dengan kita tadinya mahasiswa yang ibaratnya apa ya 50 ribu aja bisa cukup gitu buat beberapa hari tapi setelah jadi karyawan itu tuh menambah apa ya menambah gaya hidup kita gitu terus juga Bu ini apa kita tuh nggak bisa banget terlepas dari riba karena apa sih Bu jadi misal kayak apa ya kayak kita tuh berusaha untuk misal bayar listrik sekarang bayar listrik itu kan seharusnya apa ya itu kan menjadi komoditas yang memang dimudahkan gitu harusnya kan kita mendapatkan fasilitas itu secara mudah tapi kok sekarang ketika kita bayar listrik telat kita kena denda terus juga pajak Bu pajak juga sama gitu ya ketika kita bayar pajak telat kita kena denda jadi apa-apa tuh kenapa sekarang ini jadi malah merasuk kita ke apa ya malah membuat kita mudah untuk terjerat riba gitu Bu terus kayak hal-hal yang lainnya gitu yang lainnya kayak misalnya tadi untuk mendapatkan mendapatkan apa mendapatkan hal-hal yang sifatnya dimudahkan itu selalu dengan riba gitu Bu ujung-ujungnya riba itu sebenarnya penyebab utamanya itu apa sih Bu dan bagaimana kita membentengi diri dan bisa terlepas dari jeratan itu semua dari si Pak itu Bu pertanyaannya Zaki Law Khairon ya wakil Neng Feby langsung jawab aja Bu boleh langsung aja Bu oke ya ini pertanyaan yang bagus banget ya kenapa kok sekarang ini riba itu itu sangat dipermudah ini jawabannya lumayan cukup dalam sebetulnya kita harus belajar mungkin disini ada yang dari ekonomi gitu dari akuntansi nah ini kaitannya jawabannya dengan itu jadi kalau kalian belajar ekonomi mikro dan ekonomi makro di sistem kapitalis yang diterapkan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negara kita dan di dunia kita akan mengenal istilahnya istilahnya sektor real dan sektor non-real nah di dalam ekonomi kapitalis sektor non-real ini menjadi penopang utama perekonomian jadi penghasilan utama mau itu negara mau itu perusahaan mau itu individu itu adalah dari sektor non-real makanya kalian pasti sering dengar istilah saham lah nyimpen saham beli saham gitu ya investasi atau apalah gitu ya nah atau misalnya kita nyimpen uang di bank biar kita investasi gitu ya dapat bunga tanpa kerja kita dapat bunga yang banyak gitu kan jadi uangnya kita tabungnya 10 juta dapat bunga 2% atau 3% juga kan lumayan dari 10 juta apalagi sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang gini pinjem uang ke bank 500 juta nah di satu bank misalnya di bank A si uang 500 di bank A ini si uang pinjeman ini dia depositokan karena deposito itu bunganya lebih besar ketimbang bunga pinjaman jadi kalau misalnya dia pinjem nih 500 juta bunganya 1% misalnya 1% dari 500 juta kalau dia depositokan uang 500 juta ini itu bunga deposito itu lebih dari 2,5% kalau deposito sekarang bayar bunga pinjaman 1% tapi kita dapat uang dari deposito itu 2,5% misalnya kan masih ada tuh 1,5% kan selisihnya nah orang tuh sekarang banyak yang berinvestasi dengan cara kayak gitu jadi uang 500 nya kan dia nggak dia pergunakan kan gitu dia tabungin lagi tuh di bank yang lain terus dia dapet tuh selisih bunganya nah selisih bunganya itulah yang dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari kan lumayan 1,5% dari 500 juta kan lumayan gitu tapi itu hitung-hitungan manusia lagi-lagi riba itu Allah dan Rasulnya yang memerangi ternyata segala hitung-hitungan itu tidak berlaku di dunia nyata entah dia diserang penyakit apalah atau anaknya orang tuanya atau siapa atau dia kecelakaan lah atau apa gitu akhirnya hitung-hitungan itu menguap utangnya iya untungnya nggak dapet itulah riba bahayanya riba itu jadi benar-benar menipunya itu beneran riba itu menipu dan itu banyak kejadiannya saya tuh sering banget dengerin gitu ya kalau pas lagi di kendaraan umum atau misalnya di kantor-kantor gitu ya kalau terutama kalau ketemu dengan anak-anak muda gitu kan wah mereka berapi-api cara investasi itu gini benar awal-awal itu sama Allah ya tadi disungkun itu gitu ya dipermudah wah beneran dapet untung dia dapet investasi gitu ya sebulan tanpa kerja dia dapet untung sekian-sekian sekian ya itu awal-awal kesanannya mah hilang lagi nah kita itu sudah dikuasai pola fikir itu pola fikir ekonomi kapitalis dimana penghasilan utama pendapatan utama itu dari sektor non-real tadi salah satunya adalah dari bunga berbunga gitu maka saya pernah apa dapet testimoni dari teman-teman yang mereka punya uang cash untuk beli kendaraan itu sering gak diterima gitu malah orang yang punya dealer itu gitu ya pengennya ngutang justru kenapa karena dengan ngutang itu itu dapat keuntungan yang lebih besar kalau cash itu selisih marginnya sedikit tapi kalau minjem gitu ya itu apa gede gitu penghasilannya nah kenapa sekarang di sistem kita tuh begitu karena kita sudah dikuasai oleh pola fikir kapitalis itu makanya kenapa riba itu semakin merajalela karena setiap pembiayaan itu kan artinya penghasilan buat mereka kita nawe makin terpuruk gitu kan kitanya yang makin susah balikin bunga bunga andai bunga andai nah yang lucunya kita itu bayar utang pakai ngutang lagi dan ini ditiru oleh keluarga keluarga di negara yang sama ini sedihnya ya gimana coba kita mau hidup makmur gemahri pahlaw jinawi itu gak akan kecapai bayar utang pakai utang lagi padahal Allah teku rangkumah coba ngasih Indonesia itu Indonesia itu negara yang kaya kaya nya benar-benar kaya di dalam hadis itu disebutkan negeri-negeri kaum muslimin itu umumnya di permukaan itu kelihatan gak punya apa-apa kelihatan gersang tapi di dalam buminya itu kaya raya sedangkan negeri-negeri orang kafir itu dari atas itu kelihatan indah tapi dalamnya itu gak punya apa-apa kalaupun punya itu cuma sedikit dibandingkan dengan kekayaannya kaum muslimin tapi khusus Indonesia negeri muslim terbesar dia dalam buminya kaya atasnya juga indah coba kurang apa Indonesia saya ingat dulu intermezzo sebentar waktu saya di Belanda itu kan ada teman saya orang Iran yang satu lagi teman dekat saya orang Meksiko di Meksiko itu ada satu makanan kalian pasti kenal nachos salah satunya itu kan sausnya itu saus alpukat teman saya yang orang Meksiko itu seneng banget sama alpukat teman saya yang orang Iran dia gak tau alpukat karena di Iran gak ada alpukat apa avokado terus teman saya yang orang Meksiko nanya endang kamu tau gak avokado ya tau di Indonesia ada kata teman saya yang orang Iran ada terus nah giliran teman saya yang orang Iran cerita sampe cerita singkong teman saya yang orang Meksiko dia yang gak tau what is kasafa dia mau mikir segimana mikirnya juga dia gak kebanyang singkong itu kayak gimana sampe kita bantuin searching yang kayak gini singkong ini nih singkong nah teman saya nanya endang di Indonesia ada singkong oh banyak saya bilang sampai dua-duanya yang langsung bilang kayak gini berarti Indonesia kaya banget ya avokado punya masafa juga punya katanya gitu Indonesia tuh segala punya saya bilang gitu endang berarti negara kamu itu itu negara yang istimewa karena di kita gak ada di kamu ada di Iran gak ada di kamu ada katanya gitu teman saya itu baru hal sederhana coba Alpukat sama singkong sama sampe orang Sunda mau ngapau eh tak ada harus sampe gitu ya gimana kita gak kenal sama-sama sampe tapi orang Meksiko gak tau sampe gitu nah makanya Indonesia tuh negeri yang luar biasa dari spesies kupu-kupu saja itu spesies terbesar adanya di Indonesia eh tak baru kupu-kupu coba belum lagi komoditas yang lain tapi negeri kaya ah kalian tau sendirilah faktanya kita ngantri BBM gitu ya mau beli pertalait aja ayo aku udah pake aplikasi mau berobat antri coba beli BBM antri bayar listrik antri segala antri padahal negeri kita tuh negeri yang kaya raya itulah bahayanya riba ini pernah ditanyain sama Febi bu apa bahayanya riba sampai Allah memerangi sampai rosulnya memerangi ini salah satunya negeri yang kaya raya saja terpuruk gara-gara apa hutang hutang riba dan lucunya ini saya bukan mau mengkritik pemerintah tapi memang kenyataannya begitu bilang perekonomian Indonesia baik-baik saja aduh baik-baik dimana coba akhirnya mau gak mau kemarin ibu kemen kita ibu kementerian keuangan kita mengumumkan juga kan akhirnya Indonesia Amerika wae rajanya kapitalis sudah resesi makanya kan sampai orang-orang itu sekarang lagi mengamankan asetnya kenapa ekonomi non-real itu bisa menyebabkan inflasi bisa menyebabkan resesi ekonomi oh itu harus bahasannya satu materi lagi gak cukup kalau kita bahas sekarang karena itu rada harus mikir apalagi saya orang elektro menerangkan yang kayak gitu mungkin contoh-contohnya tidak akan semudah kalau orang ekonomi yang menerangkan itu tapi kita harus tahu tentang kondisi itu dan itu bahayanya nah sedangkan kalau dalam Islam perekonomian itu ditopang oleh apa sektor real jadi kalau kita jual beli jelas ayah barang nak ayah ada bentuknya gitu terus setiap transaksi karena tidak boleh ada transaksi ribawi itu dalam Islam itu benar-benar diperhatikan apakah dalam Islam gak ada inflasi ada tapi tidak separah sekarang karena Islam punya mekanisme dan gak akan lama kalaupun inflasi kenapa karena Islam punya mekanisme bagaimana menjaga kestabilan pasar bagaimana menjaga kestabilan harga gitu ya bagaimana menjaga kestabilan supply and demand kan itu pelajaran ekonomi gitu tapi walaupun itu pelajaran ekonomi kita harus tahu ini bagian bagaimana kita mengurusi urusan umat Islam kebayang kalau umat Islam terserah dia profesinya apa mau dia orang elektro mau dia orang kedokteran jadi dia harus paham ekonomi Islam kenapa karena itu bagian dari hukum syarat itu yang akan membuat kita stabil makanya Allah menjanjikan kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa apa yang Allah berikan Allah akan mendatangkan keberkahan dari atas langit dari dalam bumi orang Allah yang menciptakan Allah yang punya kalau Allah sudah ridho Allah akan datangkan itu semua jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan kok semua lini kehidupan kita itu kok gak bisa lepas dari riba karena kita dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalis dimana mereka gak kenal halal dan haram mereka udah gak peduli halal-haram dan namanya sistem buatan manusia itu pasti punya kelemahan menurut mereka dengan ketika inflasi naikkan suku bunga harapannya orang-orang akan kenapa sekarang bisa inflasi itu karena kemarin pandemi pada saat pandemi itu kan ekonomi lesu orang daya beli itu berkurang tebaro gaun duit bahkan gak kerja akhirnya biar ekonomi bergerak lagi pemerintah nyetak uang kan uangnya uang kertas kalau dulu nyetaknya uangnya uang emas ya kalau emasnya gak ada gak bisa nyetak uang kan jadi bagaimana menjalankan ekonomi itu sesuai dengan real kalau sekarang karena duitnya duit kertas gampang kan kayak kita ngeprint itu aja ngeprint laporan skripsi gitu kan yang penting ada bahannya kan akhirnya uang yang beredar di pasaran itu banyak sementara barangnya itu-itu juga akhirnya karena uang melimpah uang itu jadi gak ada harganya gitu kalau uang sudah melimpah gak ada harganya inflasi lah nah gimana caranya ngatasi inflasi tarik lagi uang yang terlanjur beredar kan tadinya dikasih bansos lah apalah gitu ya supaya ekonomi bergerak lagi tapi gara-gara dikasih itu akhirnya uang yang beredar lebih banyak jadi gak ada harganya nilai mata uangnya inflasi turun tarik lagi sekarang uangnya dengan apa menaikkan suku bunga harapannya kalau dikasih bunga gede orang-orang kan pada nyimpen uang pada nabung lagi akhirnya nararabung ke bank karena iming-iming suku bunganya gede kalau uangnya sudah ditarik lagi akhirnya kan ekonomi mandeg lagi ya terus jadi bumerang itulah yang bikin resesi ekonomi harga-harga naik karena uang udah gak ada harga kebanyakan duitnya gitu ya itulah logika manusia dikira bakal menyelesaikan masalah tapi justru malah menambah masalah disinilah akhirnya pentingnya kita kembali kepada syariatnya Allah kan bukan pegadaian ya kalau pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah slogannya kan begitu ya nah sayangnya slogan itu tidak berlaku kalau sistem buatan manusia gitu ya berupaya menyelesaikan masalah justru malah nambah masalah maka kita harus balik lagi ke syariatnya Allah gimana caranya ngaji dah kita gak akan tahu syariatnya Allah kalau kita gak pernah ngaji kita gak akan tahu kalau kita gak pernah cari ilmu disinilah pentingnya kita kajian pentingnya kita nyari ilmu karena dengan ilmu itulah kita akan tahu dengan ilmu itulah kita akan faham dengan ilmu itulah kalau kita sudah faham maka kita akan melakukan kalau kita sudah melakukan kita sudah membuktikan maka kita akan menyampaikan gitu dakwah di dalam islam itu sesuatu yang alami yang harusnya itu bergerak terus itu menjadi bagian keseharian kita karena dakwah itu bukan hanya kayak kita gitu kayak sekarang saya ngisi kayak gini bukan cuma itu kita mencegah kemungkaran itu juga dakwah gitu dan dengan dakwah orang jadi tahu kalau gak pernah ada yang berdakwah orang gak akan tahu gak akan sampai ilmu itu gitu makanya disinilah pentingnya kita belajar gitu jadi jangan mageran jangan jadi generasi mager apalagi kalau udah jadi karyawan saya juga ngerasain ya kalau udah Senin sampai Jumat aduh gitu ya dari pagi sampai sore saya masih mending gitu ya karyawannya juga ngajar kalau ada jam ngajar ya ngajar kalau lagi gak ada jam ngajar gak usah ngajar bisa istirahat kalau di perusahaan beda lagi dari pagi sampai sore nah ini juga salah satu yang harus kita pikirkan kenapa kita harus kembali ke syariat Allah di dalam Islam perempuan itu itu tidak wajib bekerja kenapa karena perempuan itu itu ada yang menanggung nafkahnya kalau dia tidak kalau orang tuanya masih ada orang tuanya yang menafkahi ketika dia menikah maka suaminya yang menafkahi kalau suaminya meninggal balik lagi ke keluarganya kalau keluarganya gak ada yang bisa menafkahi balik ke keluarga begitu pun kalau walinya masih ada tapi gak cukup nafkahnya balik lagi ke negara maka negara dalam Islam itu harus menjamin kesejahteraan penduduknya terutama sandang pangan papang tiga hal ini ini wajib dipenuhi oleh negara dan bukan cuma dipenuhi asal dipenuhi tapi harus dipastikan fardhan wa fardhan individu per individu ini dapat tiga kebutuhan dasar ini sandang pangan papan mekanismenya apa banyak ada jalur penafkahan kalau jalur penafkahan gak cukup adalah negara kemudian negara harus mempermudah fasilitas umum sekolah jadi mudah lapangan pekerjaan jadi mudah gitu ya intinya negara itu ada untuk melayani rakyatnya negara dalam Islam itu bukan untuk dilayani oleh rakyat kalau sekarang kan kita melayani tapi kalau dalam Islam negara itu melayani rakyatnya dia orang pertama yang akan dibintai pertanggung jawaban oleh Allah maka negara dalam Islam yang orang-orang yang jadi pemerintah di dalam Islam itu orang-orang yang takut ketika dapat jabatan bukan syukuran dikitamakan gitu ya jadi pejabatnya syukuran dalam Islam yang syukuran kenapa? karena berat tanggung jawabnya di akhirat kalau kita gak paham Islam gak paham cara ngurus rakyat kemudian kita jadi pejabat yaudah nanti ketemu sama Allah di akhirat gitu jadi sistem kehidupan kita memang berat sekarang itu yang akhirnya menjadikan kenapa riba itu merajalela dan disinilah sebetulnya peluang bagi kita kita sudah ada di fase akhir zaman hadis-hadis tadi itu hadis-hadis yang menceritakan akhir zaman fenomena akhir zaman yang tadi yang kelak gitu ya satu masa kita akan bertemu dengan riba yang merajalela itu hadis-hadis akhir zaman tapi ada satu harapan sebetulnya disini yang kita semua harus tempuh yaitu apa hadis yang menceritakan nanti kaum muslimin itu akan jaya kembali kaum muslimin akan bersatu kembali gitu ya sedunia itu akan bersatu kembali di dalam satu kepemimpinan dan nanti salah satu hadis lain itu menyebutkan ibu kota pemerintahan islam itu di Al-Quds di di palestin dan itu belum terjadi nah kondisi kita yang terpuruk ini sebetulnya teguran dari Allah memang fenomena akhir zaman kita akan ketemu dengan fase-fase itu bahkan di hadis itu sudah diceritakan ini hadis riwayat Ahmad saya ambilkan kitabnya fase-fase kehidupan rusak kita itu sudah diceritakan oleh Allah lewat hadis Rasulullah hadis riwayat Imam Ahmad Ahmad bin nah apa hadisnya kala Rasulullah s.a.w. takun nubuwah fikum masya'allah antakuna akan tegak kenabian diantara kalian hingga Allah berkehendak untuk ada summa yarfa'u hallahu idha sha'a an yarfa'aha kemudian Allah akan mengangkatnya fase kenabian itu selesai gitu ya ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya summa takunu hilafah alamin hajin nubuwah kemudian akan tegak kehilafahan atas man haj kenabian fatakunu masya'allah antakuna maka akan tegak kehilafahan alamin hajin nubuwah tadi sampai Allah berkehendak untuk mengangkatnya summa yarfa'uha idha sha'a an yarfa'aha kemudian Allah akan mengangkatnya kalau Allah sudah berkehendak untuk mengangkatnya nah ini fase berikutnya pada saat fase kenabian kan Rasulullah selesai kemudian summa takunu hilafah alamin hajin nubuwah kehilafahan atas manhaj kenabian nah disini ulama berbeda pendapat ada yang menyebut hilafah alamin hajin nubuwah ini masa hulafah urashidin ada yang menyebut dari hulafah urashidin sampai terakhir di Turki Usmani disini ulama berbeda pendapat nah kemudian fase berikutnya ketika hilafah sudah runtuh fase berikutnya summa takunu mulkan adon kemudian akan tegak mulkan kerajaan yang sesat fatakunu masya'allahu an takuna maka Allah akan mengadakannya maksudnya membiarkan si kerajaan yang sesat sesat ini menyimpang adon itu sampai Allah berkehendam summa yarfa'uha idha sya'allahu an yarfa'aha kemudian Allah akan mengangkatnya hingga kalau Allah sudah berkehendak untuk mengangkatnya nah fase berikutnya summa takunu mulkan jabarian nah maka fase berikutnya adalah kita akan bertemu di fase pemerintahan yang jabarian pemaksa otoriter gitu nah fatakunu masya'allahu an takuna maka Allah akan membiarkan si pemerintahan yang otoriter ini untuk tegak sampai Allah berkehendak mencabutnya summa yarfa'uha idha sya'allahu idha sya'a an yarfa'aha kemudian akan diangkat maksudnya diselesaikan maksudnya diganti rezimnya diganti fasenya sampai Allah berkehendak untuk mengangkatnya nah ini fase yang terakhir summa takunu hilafah alamin hajin nubuh ini hadis riwayat Ahmad kemudian akan tegak kehilafahan atas manhaj kenabian lagi jadi sebetulnya fase-fase kehidupan kita yang sangat menghimpit yang sudah sangat terbatas gerak kita sekarang ngomong Islam sedikit aduh gitu ya ditangkepin lah diapal gitu ya kita berarti sudah fase terakhir menjelang summa takunul hilafah alamin hajin nubuh kemungkinan akan tegak sebentar lagi kehilafahan pemerintahan Islam yang berdasarkan manhaj kenabian yang sesuai dengan apa yang dulu Rasulullah lakukan yang kemudian diteruskan oleh para hulafah urashidin nah di hadis yang lain selain tadi yang saya bacakan itu yang menyebutkan bahwasannya kelak ibu kota hilafah alamin hajin nubuh ini disebutkan yaitu di Al-Quds tapi berita buruknya kalau sudah ibu kota di Al-Quds maka sebentar lagi kiamat gitu ya akhir zaman nanti akan muncul Dajjal nanti akan ada Imam Mahdi kemudian Nabi Isa akan diturunkan lagi itu di hadis-hadis akhir zaman ya saya merindik kalau lagi ngaji itu ya hadis-hadis ini di kitab-kitab hadis itu banyak saya kalau sudah bahas di kutubul fitan kitab-kitab tentang fitnah fitnah akhir zaman itu merinding di satu sisi kita berharap karena pemerintahan Islam akan hadir lagi tapi di sisi lain sedih artinya kiamat sudah makin dekat apalagi kalau ibu kota hilafah itu sudah di Al-Quds sudah di Palestina karena setelah fase itu akan ada Imam Mahdi kemudian Dajjal turun maksudnya akan ada Dajjal kemudian Imam Mahdi ini akan menumpas Dajjal sebelum menumpas itu turun dulu Nabi Isa kan dikisahkan tidak meninggal beliau itu diangkat oleh Allah nanti Allah akan turunkan kembali kemudian bersama-sama dengan Imam Mahdi ini akan menumpas Dajjal dan setelah itu semua kaum muslimin dimatikan yang tersisa adalah orang-orang non-muslim kemudian akan ada kabut yang duhon aduhon kalian silahkan baca di aduhon nanti kabut itu akan turun kemudian kita tidak kuat kaum muslimin tidak kuat dengan kabut itu kita meninggal setelah itu barulah terjadi hari kiamat dan kaum muslimin Allah sudah berjanji kaum muslimin ini tidak akan merasakan beratnya hari kiamat karena kita sudah dipatikan duluan oleh Allah fitnah Dajjal itu sangat luar biasa bahkan saking luar biasanya kita dimotivasi untuk berdoa secara khusus selesai tahiyat akhir di dalam sholat kita salah satunya meminta perlindungan dari fitnah Dajjal karena Dajjal ini ini bisa membolak-balikan yang benar itu jadi salah yang salah jadi benar Dajjal Dajjal kecil itu sekarang sudah muncul ya kan kita mengusuhi ulama yang lurus dan kita mengeluk-elukan ulama yang tidak lurus nah ini baru fitnah fitnah kecil belum fitnah Dajjal fitnah kecil kita sudah riwuh menentukan mana yang benar mana yang enggak itu riwuh kita padahal ini baru fitnah kecil belum fitnah Dajjal dan fitnah Dajjal ini lebih dasyat dari ini makanya kenapa kita harus berdoa secara khusus setiap hari di setiap sholat kita di setiap tahiyat akhir kita setelah tahiyat akhir diperbolehkan kita untuk membaca selain bacaan sholat salah satunya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal fitnah kubur dan fitnah Dajjal karena saking beratnya dan di satu sisi ini kabar gembira bagi kita dan harapan kalau dalam kitab itu disebutnya Bisharoh kabar gembira dari Rasulullah kepada kita orang-orang di akhir zaman dan ada lagi Bisharoh bagi kita kabar gembira bagi kita orang-orang di akhir zaman yaitu apa Allah akan memberikan pahala 72 kali lipat eh 72 70 kali lipat dibandingkan dengan pahalanya para sahabat ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat kemudian Rasulullah mengabarkan saya tidak hafal redaksi tepatnya tapi intinya seperti ini Rasulullah mengabarkan kelak akan datang suatu masa dimana orang-orang yang teguh memegang teguh syariatnya Allah memegang teguh ajaran Islam mereka akan mendapatkan pahala 70 kali lipat 72 apa 70 ya kok saya lupa ya dari pahala sahabat kemudian dan itu itu dari kalangan sahabat-sahabat terbaik coba 72 kali lipatnya wajar ketika Rasulullah menyampaikan itu para sahabat kan ada di situ mereka begitu mencintai Rasulullah karena mereka setiap hari bertemu dengan Rasulullah bergaul dengan Rasulullah wajar kecintaannya sangat besar kepada Rasulullah tapi kelak orang-orang yang sudah terpisah ribuan tahun dari Rasulullah mereka masih mencintai Rasulullah yang ketemu aja belum pernah kecuali orang-orang yang sudah pernah bermimpi dengan Rasulullah karena mimpi bertemu dengan Rasulullah itu nyata bukan dari syetan karena syetan itu tidak akan pernah mampu untuk menyerupai Rasulullah bagi yang belum pernah bermimpi Rasulullah kita kan enggak tahu tapi kita mencintai Rasulullah dan kita masih mau menapaki jalannya Rasulullah maka kata Rasulullah ya wajar mereka dapat pahala lebih tinggi daripada pahala para sohabat dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang mendapatkan kedudukan itu eh udah 2152 loh terlalu asyik menjawab pertanyaan ya saya kembalikan ke Feby mengeneng Feby udah 2152 enggak terasa aduh gimana bu yang lain ada yang mau tanya enggak masya Allah ya pertanyaan dan jawabannya sangat luar biasa panjang sekali untuk diberaikan mau nanya sebentar bu itu ada pertanyaan lagi Feby dari Bunda Zalu boleh bu ya Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullah kalau kita udah niat mau hijrah ya bu tapi maksudnya masih belum belum bisa sesuai gitu bu gimana ya saya kan juga masih punya cicilan di bank masih satu lagi gitu yang belum tertunaikan mau bebas riba karena ada prosedur yang masih sulit gitu apa kita masih terus harus berusaha terus gitu sampai ya belum bisa melepaskan yang lainnya yang agak yang gampang-gampangnya sudah gitu kalau yang masih prosesnya masih ada kena penalti atau apa gimana bu gitu menyikapinya emang saya sudah sudah diikhlaskan mau mau lepas semua tapi ya kodaruluhnya masih belum prosesnya belum bisa dimudahkan gitu sama Allah atau itunya apa sih ya sisi lain dari pihak banknya gitu nah ya saya masih 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 menyicil gitu bu jadi udah diniatkan mau dijual tapi masih belum bisa belum ya kalau gitung-gitung motomatika mah ya kalau rugi pasti rugilah gitu cuman saya udah ikhlas mau dilepasin tapi masih ada prosedur yang masih susah dijelasin dulu jadi ya masih itu bu gitu nah itu gimana bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya langsung jawab ya bagaimana sekarang kita sudah berniat hijrah tapi kita masih belum putus istilahnya ya belum putus dengan apa yang kita cita-citakan yaitu benar-benar terbebas dari riba dalam perkara ini kita bicara dulu kodok-kodar ya konsep kodok-kodar ketika kita bicara kodok-kodar kita akan bicara dua wilayah manusia itu hidup dalam dua wilayah yang pertama wilayah yang Allah kuasai yang kedua adalah wilayah yang kita kuasai ketika kita bicara wilayah yang Allah kuasai kita tidak bisa mengontrol itu gitu ya kita hanya bisa pasrah kita hanya bisa berdoa gitu ya dan kita nerima ikhlas terhadap kodok itu itu yang harus kita lakukan kalau kita bicara wilayah yang benar-benar Allah kuasai sedangkan di wilayah kedua wilayah yang kita kuasai Allah memberikan kebebasan kepada kita disitu untuk memilih apakah mau melakukan ataukah tidak dan disitu kita bisa mengontrol wilayah itu nah karena Allah memberikan kebebasan memberikan hak kepada kita untuk mengontrol wilayah itu maka Allah akan memintai pertanggung jawaban karena itu murni kan keputusan kita kita yang memilih kita yang menjalankan kalau sudah terjadi itu juga kodo Allah gitu ya walaupun awalnya pilihan kita tapi kalau sudah terjadi ya kodo Allah juga nah sekarang terkait dengan niat kita untuk berhijrah dari segala urusan riba maka fokus kita adalah di wilayah yang kita kuasai itu bicara ikhtiar itu di ranah kita karena itu wilayah yang bisa kita kendalikan tapi yang terkait dengan urusan bank gitu ya itu kan di luar kendali kita ya kita nggak bisa mengontrol itu maka kita jangan fokus ke situ yang kita fokuskan adalah apa-apa yang bisa kita lakukan bersama di wilayah yang memang kita kuasai jadi fokus kita adalah ayo kita evaluasi sekarang nih gitu evaluasinya apa pertama kadang yang membuat kita masih maju mundur hijrah itu karena kita ilmunya belum mantep biasanya jadi masih ada kekhawatiran kekhawatiran yang besar di dalam diri kita aduh saya masih punya cicilan rumah nih misal gitu ya tapi saya juga harus lepas dari riba jadi gimana dong kita jual saja rumahnya tapi kalau kita jual rumah kita mau tinggal di mana gitu nah itu kan ada kekhawatiran-kekhawatiran kayak gitu ya nanti kita tinggal di mana terus gimana padahal anak-anak kita kan masih kecil-kecil dan blablabla banyak sekali pertimbangan-pertimbangan biasanya itu godaannya hijrah gitu jadi kita tuh akan dibenturkan oleh Allah dengan logika-logika kita sebagai seorang manusia nah apa yang akan bisa mengalahkan logika-logika kita adalah keimanan keimanan kita keyakinan kita bahwasannya Allah itu bahwa penolong gimana supaya kita yakin gimana supaya keimanan kita makin tebal kan kata Imam Bukhori iman itu Yazid Wayankus akan bertambah dan berkurang maksudnya apa bukan hari ini kita beriman besok kafir itu juga iya sangat mudah untuk kafir itu sangat mudah tapi maksudnya disini Yazid Wayankus itu bertambah karena ketaatan berkurang suasana keimanan karena kemaksiatan kita jadi supaya kita bertambah keimanan kita berarti kan kita harus taat gimana caranya supaya taat cari ilmu karena gak mungkin kita akan tahu ini haram ini halal kalau kita gak punya ilmu gak mungkin kita akan menambah ketaatan kita kepada Allah kalau keyakinan kita belum bulat nah makanya iman itu adalah tasdikul jazim pembenaran secara pasti bahwasannya Allah itu maha segala-galanya sehingga gak akan ada keraguan lagi kalau kita sudah punya Allah rumah dijual itu hakikatnya mungkin kalau bayangan kita nanti kita tinggal di mana tapi kalau Allah sudah berkehendak Allah akan mengganti itu dengan berkali lipat walaupun sampai ke proses penggantiannya itu kita berdarah-darah dulu kita berjuang dulu yaitulah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa riba daripada kita nanti dibakar di neraka kekal di dalamnya ya mendingan dibersihin sekarang di dunia kan gitu nah gimana caranya supaya dapat keyakinan-keyakinan yang tebal seperti itu kita harus cari ilmu dengan kita cari ilmu kita akan bertemu dengan komunitas yang kecintaannya itu hanya kecintaan sama Allah yang ketakutannya itu hanya ketakutan sama Allah dan disitulah Allah akan menurunkan solusi-solusi saya Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan komunitas orang-orang yang begitu sehingga Alhamdulillah saya bisa punya rumah gitu ya tanpa harus lewat riba saya bisa sekolah tanpa harus lewat riba padahal orang tua saya hanya petani dua-duanya lulusan SD tapi gimana caranya kita tetap teguh itu yang ngaji saya setiap minggu itu minimal ngaji dua jam itu baru di satu tempat belum di tempat yang lain belum ke ustad yang lain gitu untuk apa ya untuk menguatkan keyakinan itu karena gak mungkin kita akan tetap teguh kita tetap on the track kalau kita gak punya amunisi terutama amunisi ini ya bagaimana kita menundukkan logika-logika kita nah itu yang berat kita tuh di satu sisi kita pengen tunduk sama Allah tapi di sisi lain logika kita masih main aduh kalau begini gimana ya aduh kalau begini banyak aduhnya akhirnya udah jadi-jadi ke hijrah berarti itu saatnya kita untuk memperbanyak ilmu kalau udah kayak gitu itu yang pertama untuk keyakinan yang kedua adalah yang harus kita evaluasi adalah ikhtiar kita karena kan ranah yang kita kuasai hanya ranah ikhtiar nah ikhtiarnya gimana sudahkah kita merencanakan kita data nih utang-utang kita tuh berapa berapa lagi misalnya utang di bank kita itu 10 juta lagi kita hitung aset-aset kita berapa lagi maka kita jual semua aset kemudian secepatnya kita lunasi bu kan jual aset tidak mudah betul jual aset itu tidak mudah yang harus kita lakukan apa itu kaitannya sama takdir Allah kan yang bisa merubah takdir apa doa supaya doa kita tembus sama Allah apa yang harus kita lakukan hilangkan segala hijab hilangkan segala penghalang yang akan menghalangi doa-doa kita sampai kepada Allah apa yang harus kita lakukan kata Imam Syafi'i di dalam kitab Fathul Korib itu disebutkan yang bisa kita lakukan nih tipsnya dari Imam Syafi'i yang pertama taubat dengan sebenar-benar taubat supaya doa-doa kita tidak terhalang tidak terhijab oleh Allah satu taubat yang kedua minimalisir kemaksiatan jadi tidak cuma taubat tapi kita benar-benar taubat supaya kita tidak balik lagi ke dosa yang sama dan kita juga tidak menambah dosa yang baru kedua berarti jaga minimalisir supaya kita tidak banyak perbuat maksiat karena kemaksiatan itu akan menghalangi doa-doa kita yang ketiga apa yang ketiga perbanyak takorub kepada Allah dengan baca Quran menambah amalan-amalan sholat sunnah dengan menambah apa namanya tuh sahum gitu ya pokoknya semua aktivitas yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah kedekatan kita kepada Allah lakukan itu yang berikutnya adalah sedekah perbanyak sedekah karena sedekah itu dalam kondisi lapang dan kondisi sempit yang berikutnya adalah apa namanya tuh silaturahmi yang terakhir tipsnya adalah bagaimana kita berperan aktif mendamaikan orang-orang yang berselisih nah ini yang jarang ya kita kita lakukan ya kalau sholat kan sering ya kita dimotivasi untuk banyak sholat tapi mendamaikan orang-orang yang berselisih ini kita jarang kalau kita yang berselisih dengan orang lain berarti damaikan diri kita gimana caranya jaga lisan kita jaga perbuatan kita sehingga kita tidak melukai orang lain Imam Al-Mubarok itu menyebutkan tiga ciri orang yang memiliki ahlak yang baik yang pertama wajahnya berseri-seri yang kedua orang itu selamat dari lisan dan perbuatan kita intinya kita tidak menyakiti mereka yang ketiga kita proaktif dalam kebaikan berusaha mengejar semua peluang kebaikan kita lakukan nah termasuk bagaimana kita mendamaikan diri kita kalau memang kita yang berselisih dengan orang lain kalau kita selamat tidak berselisih dengan orang lain ada orang yang berselisih misalnya karena salah faham diantara sesama teman atau diantara keluarga kita berusaha menjadi penengah diantara mereka damaikan mereka dan itu pahalanya luar biasa nah itu bagian upaya langit kita kan upaya kita menggoyang kekuasaan Allah memanjatkan doa-doa kita sehingga doa kita tidak terhalang lagi sama Allah minta sama Allah untuk diberikan kemudahan minta sama Allah untuk diberikan anugerah untuk diampuni segala dosa-dosa kita terutama dosa-dosa riba yang sudah kita lakukan itu yang bisa kita lakukan Mama Jalu jadi pertama kita tadi ya lakukan hal-hal yang memang ada di ranah kita jangan fokus ke di luar kita urusan bank itu bukan urusan kita karena itu di luar kendali kita biar kekuasaan Allah yang langsung main tapi kita pantaskan diri kita menjadi orang-orang yang memang layak untuk ditolong Allah dan itu yang saya lakukan juga kebetulan saya juga sekarang sedang mendampingi seorang ibu ini lebih parah lagi Bu Mama Jalu ini lebih parah lagi kondisinya beliau ini seorang janda anaknya tiga baru satu yang nikah perempuan semua anaknya yang dua belum menikah yang satu masih kuliah nah beliunya ini cancer lagi dan cancernya itu bukan stadium satu dua bukan stadium akhir jadi di tengah beliau usaha untuk lepas dari riba karena pernah pinjem riba untuk operasi cancer yang pertama gitu ya walaupun sekarang cancernya udah nyebar gitu nyebar lagi nah pernah pinjem ke bank sampai punya beberapa kartu kredit gitu ya pinjem dan kartu kreditnya satu persatu beliau lunasi tinggal apa apa namanya tuh hutang yang bekas operasi cancer karena kan berat ya besar hutangnya nah terus apa namanya tuh beliau ya cari nafkah ya berusaha untuk lepas dari riba belum punya rumah juga gitu ya beliau satu-satunya aset yang masih dimiliki adalah rumah peninggalan orang tuanya haknya beliau bukan peninggalan orang tuanya tapi itu apa rumah yang beliau beli dari hasil usahanya saya salah karena yang peninggalan itu kan udah dibagi-bagi ya udah dibagi-bagi nah beliau masih punya satu aset lagi dan sampai sekarang si aset itu tuh kodarullah tuh gak jadi-jadi tuh udah ada orang yang mau beli gak jadi gak jadi lagi sampai beliau tuh ya Allah kadang-kadang saya tuh mikir kenapa gitu ya kadang-kadang kan kita ada perasaan begitu ya kita pengen berhijrah pengen cepat-cepat gitu kan aset satu-satunya pengen semuanya untuk menutup riba tapi gak jadi lagi gak jadi lagi saya bilang sabar bun Allah masih sayang sama kita Allah masih ingin membersihkan dosa-dosa riba kita mungkin dosa riba kita udah banyak gitu Allah ingin kita menghamba sama Allah benar-benar ikhlas benar-benar tunduk pasrah sama Allah memurnikan penghambaan kita pada Allah nah gimana kalau ternyata kita sudah berupaya keras untuk secepatnya lepas dari riba tapi ternyata kita belum belum lepas terus itulah yang dinamakan dengan kodo yang Allah nilai itu ikhtiar kita bukan hasilnya saudara apa teman saya itu dulu juga gitu berjuang ingin lepas riba begitu beliau sedang berjuang untuk lepas riba Allah ngasih ujian lain ibunya masuk ICU dan satu malam di ICU itu hampir 5 juta kan bayarnya jadi ibunya sampai wafat itu itu pokoknya harus bayar sekitar 40 jutaan lah gitu untuk ICU-nya aja tapi ternyata sampai akhirnya ibunya wafat gitu ya untuk pemakaman dan segala macam akhirnya kan ini lagi ya ngeluarin lagi biaya jadi kan kelihatannya makin jauh gitu ya untuk lepas dari riba tuh karena nambah lagi kan utangnya tapi kodarullahnya apa pas ibunya sudah wafat ternyata ada uang apa gitu akhirnya si uang itu itu cukup untuk melunasi semuanya gitu itulah cara Allah yang gak pernah kita sangka-sangka mungkin kita melihat itu sebagai sebuah kedukaan tapi dibalik kedukaan itu Allah ngasih hadiah hadiahnya apa semua keluarganya lepas dari riba gitu nah itu yang namanya kodoh Allah kita gak bisa tuh kalau udah berkaitan dengan kodoh Allah yang bisa kita lakukan adalah pasrah kita ikhlas nerima gitu ya segala ketentuan Allah yang penting tiar kita sudah kita lakukan itu yang bisa kita lakukan ya begitu mungkin untuk pertanyaannya Mama Zalu eh udah dua-dua lebih 10 loh mungkin cukup dulu kali ya Feby ya cukup ya Mangga saya kembalikan ke Neng Feby eh mana Neng Feby-nya iya Bu ada Bu oh ada mungkin udah dulu aja udah malam juga kalaupun ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa pribadi ke Ibu boleh gak Bu boleh-boleh silahkan aja nanti chat langsung ke saya terus kalau misalnya mau dilanjutkan lagi kajiannya juga boleh karena sebenarnya kan banyak yang harus kita bahas ini Teh baru pemanasan ribanya juga masih banyak masih banyak bahasan ribanya juga ya Mangga masih kulitnya iya masih kulit kulitnya juga belum semua ini mah baru ah satai kuku kalau kata orang Sundama ah baru satai kuku Allah iya Bu mungkin karena udah malam juga ya kan terus besok juga mungkin harus kerja lagi terus Ibu juga mungkin perlu waktu juga ya Bu mungkin dicukupkan saja Bu ya terus mungkin ditutup sama Teh ada tambahan doa mungkin ya Teh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ahlatifillah semua sebelum kita tutup kajian ini marilah kita berdoa sama-sama memohon kepada Allah dengan menundukkan hati dan kepala kita sambil beristihbar astagfirullahaladzim 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 wala taj'alfiqlubina dhirla lilladzina amanu innaka antaruhu rahim ya Allah Allahumma 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 inda nas'aluka salamatan fiddin wa'afiyatan fil jesad wajiyadatan fil ilmi wabarakatan fil rizqi watawbatan qoblal mawut warahmatan indal mawut wamagfiratan ba'dal mawut Allahumma hawin alayna fi syakarat il mawut wa nazata minal nar walakwa indal hisab Rabbana la tazik kulubana ba'da idha hadaitana wahab lana min ladinkar rahmatan innaka antarwahab Allahumma faqihna fi ddin wa'alimna at-takwil Allahumma inna nas'aluka ilman nafiyan warizukun halalan tayyiban wa'amalan mutakabbalan Allahumma inna nas'aluka ridoka walajannah wa'na'ubibika min sahawatika wal-nar Allahumma inna nas'aluka alhubbaq wa'ubba man yuhibuk wa'amalan ladhi yubaliguna ila hubbaq Rabbana atina fi dunia hasana wafil akhirati hasana wassalamu wa'ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi robbil alamin subhanah rabbika rabbil ijati amma yasifun wassalamun alam alam w'shalim wa'am al-fatiha Terima kasih.